Pembalap tim pabrikan Ducati, Francesco Banyaya memimpin klasemen sementara saat ini dengan total 94 poin. Davide Tordosi selaku menir tim Ducati, memperingatkan bahwa Marquez bisa saja menjadi masalah utama mereka dalam usaha meraih gelar tahun ini. Untuk menjadi bos klasemen, saat ini, tidak mungkin untuk mengatakannya karena terlalu banyak balapan dan terlalu banyak poin yang harus diraih, juga karena balapan sprint. Demikian juga, kami harus menghormati pembalap seperti Mark Marquez, karena ketika Mark kembali ke performa terbaiknya, itu akan menjadi masalah bagi semua orang. Oleh karena itu, karena poin-poin yang masih kurang, belum ada yang bisa dikatakan. Setidaknya dibutuhkan 5 atau 6 balapan untuk memahami siapa yang akan bersaing untuk gelar. Saya percaya dan saya berharap Pacco akan menjadi salah satu dari mereka. Marquez yang sekarang tertinggal 82 poin, memiliki lebih banyak peluang untuk mengejar, karena ada tambahan balapan sprint. Pembalap Repsol Honda Mark Marquez sudah kembali fit secara fisik, tapi kendala utamanya saat ini adalah dari sisi teknis motornya. Marquez menjelaskan titik lemah saat mengendarai motornya, namun dia sadar dia bukan insinyur, tidak bisa serta-merta begitu saja mencampuri sisi teknis. Ketika mengeram dan ketika berakselerasi, saya tidak tahu apakah itu sasis, aerodinamika, mesin, atau kombinasi semuanya. Ini adalah sesuatu yang sudah saya katakan tahun lalu, dan saya mempertahankan, metode, suasana hati yang sama, saya mengatakan, kepada HRC, di mana saya kalah. Bukan bagaimana meningkatkannya. Karena saya bukan seorang insinyur. Jadi saya mencoba yang terbaik di track, saya mencoba untuk bertahan di balapan di mana saya menderita, saya mencoba untuk menjadi cepat dalam satu lap, saya mencoba menemukan cara untuk konsisten dalam balapan. Tapi kemudian saya berhenti di box, saya katakan titik lemahnya, di mana kami kalah lebih banyak, di mana lebih buruk, dan kemudian para insinyur harus berpikir bagaimana meningkatkannya. Mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo yakin Marquez akan pindah ke pabrikan lain. Marquez akan mencari cara untuk kembali menjadi yang teratas, walaupun dengan gaji lebih rendah dari sebelumnya, untuk mendapat motor yang kompetitif. Ya, dia akan balapan di Ducati. Untuk tawaran yang dia tidak akan senang, tapi dia akan menerimanya. Setelah tiga, empat tahun tanpa kemenangan, arahnya adalah untuk menang lagi. Dia akan berusia 31 atau 32 tahun dan tidak semua pembalap kuat, dengan usia seperti itu. Tapi tentu saja Mark Marquez adalah Mark Marquez. Adapun melihat gelar juara dunia MotoGP tahun ini, Lorenzo menilai Ducati akan kembali mendominasi dan juara dunia akan datang dari Ducati. Jorge Martin atau Bastianini itu akan menjadi Ducati. Saya suka Bastianini. Saya hanya berpikir dia perlu meningkatkan start dan beberapa lag pertama, dan kualifikasi, tapi dia sangat guas dalam balapan. Terima kasih telah menonton!